Kalau 2 pedrasi tolong diperhatikan, 1 pedrasi berarti 23 kilo, yang ditetek 7-8 kilo. Kalau sama beli pedrasi kayak gini 2 pedrasi kan, harus 23 kali 2. Masa ini keberatan, yang ini kurang dari 23 kilo. Tidak bisa digabungi, keberatan ini harus dipindah sini, sama tidak dipindah, ini tak dikenalkan juga 70 kilo. Jadi per pedrasi kalau lebih dari 23 kilo, kena dendam di 1 pedrasi, tugasinya 2, maksimal 30 kilo, itu bayarnya 140 dolar atau 4500 dolar. Jadi sama ini kan tidak dipindah sini, atau tidak saman ambil, ini kan sekarang masuk tetapkan dendam, walaupun ini tidak ada duang-duang ini. Jadi tolong ini diambil, tidak saman terakhir. Ini harus juga diambil, ya. Jadi tidak bisa digabung ya, kadang mereka juga takut, tapi menurut saya 6, iya, 400 dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi adalah penjelasan dari salah satu maskapai, petugasnya itu menjelaskan gitu. Jadi kalau kita beli tiket pesawat, kemudian untuk masalah bagasinya, misalkan 1 PCS atau 1 PC gitu, 1 piece. Misalkan 1 piece-nya 23 kilo. Ya kita bagasi yang dititipin itu 23 kilo, yang ditanteng itu 7-8 kilo. Misalkan kita beli 2 bagasi nih, karena kemarin ada teman juga yang misalkan ada beli 2 bagasi atau 1 bagasi, tapi jumlahnya itu tinggi gitu. Misalkan 40 kilo atau 46 kilo, itu usahakan dipisah jadi 2. Tapi jangan kejauhan, kasian kalau dipisah. Oke, jadi misalkan 23 kilo x 2 ya berarti usahakan maksimal 1 koper per koper itu 23 kilo aja. Jangan misalkan yang 1 misalkan 35 kilo, yang 1 5 kilo. Jadi, apa ya, setiap maskapai punya aturan yang berbeda-beda, tapi ambil amannya aja lah gitu. Jadi misalkan 20 x 2 gitu, 2 piece, ya berarti 20 x 20 gitu. Jangan sampai melebihi kawat ini nanti ketemu petugas, atau emang aturan dari maskapainya itu, kalau 20-20 kilo, 20 kilo aja. Kalau 23, 23 kilo aja. Oke, ada juga bagasi yang 1 x 40 kilo. Kalau saran saya, mendingan dipisah aja, karena sering banget di bandara itu, oh ini terlalu gede nih gitu. Walaupun bagasinya itu, misalkan keterangannya 1 x 40 kilo. Selain dari aturan pihak maskapainya, itu kasihan juga sama orang-orang yang ngangkutin koper kita, dan juga koper kita itu resiko rusak. Misalkan koper kita 40 kilo, ya sudah dipisah aja jadi 2, selain ringan beratnya, kemudian yang ngangkutnya juga nggak terlalu keberatan, koper kalian juga nggak gampang rusak. Oke, sekarang kita akan bahas, karena banyak teman-teman yang nanya, misalkan naik pesawat A, pesawat B, kemudian mas nanya, ini bagasinya berapa? Karena saya tidak tahu gitu, itu banyak banget. Kita akan bahas bareng-bareng ya. Tapi kembali lagi ya, setiap maskapai punya aturan yang berbeda-beda, mungkin dari bandara mana, tujuan mana, itu juga berbeda-beda. Setiap harga, itu juga berbeda-beda. Pokoknya, intinya kalian pastikan lagi di tempat beli tiketnya, ini bagasinya berapa gitu. Kemudian, kalau mungkin lupa, kalian juga bisa cek di online, atau ya harus dipastiin dulu sih, khawatirnya nanti udah di packing-packing, ternyata nyampe bandara, ternyata keliru. Oke, kita bahas, untuk pesawat Sri Lanka Airline, itu 1x40 kilo. Tapi pastikan lagi ya, tapi kebetulan aku lagi ngecek ini, dari Riyad ke Jakarta itu 1x40 kilo pakai Sri Lanka Airline. Jadi, mendingan dipisah aja jadi 2, ingat jangan kejauhan, kasian kalau dipisah. Oke, plus 7 atau 8 kilo yang ditenteng. Oke, kemudian ada pesawat Oman Air, itu sama, 1x40 kilo plus 7 kilo yang ditenteng. Oke, tapi usahakan dipisah aja. Untuk yang 1x40 kilo, 1x46 misalkan, itu kayaknya lebih aman aja gitu, misalkan 1 koper 40 kilo. Oke, tapi lebih amannya aja, dipisah aja gitu. Jadi, kalian juga nggak keberatan, porsinya juga nggak terlalu gede juga, oke. Kemudian ada pesawat Qatar Airways, ini rute yang saya cek tujuan ke Jakarta, tapi dari Riyad juga, itu 2x23. Jadi, kalian tergantung berapa harga tiketnya, kemudian juga pengaruh rutenya juga. Ada yang 1x23 kilo, ada yang 2x23 kilo, oke. Kalau yang seperti ini, seperti yang dijelaskan sama mbaknya tadi, lebih baiknya 23 kilo itu per koper. Kemudian ada pesawat Emirates, itu bagasinya 30 kilo, pastinya kalian bisa nambah kalau nambah uangnya, oke. Jadi, tiap tiket harganya berbeda, bagasinya juga beda. Kelasnya juga berbeda, jadi tergantung, oke. Kalian mau kelas yang berbeda atau bagasinya yang berbeda, oke. Kemudian ada pesawat Malaysia Airlines, dulu waktu cuti pertama saya naiknya Malaysia Airlines, itu bagasinya 30 kilo saja, plus 7 kilo. Pokoknya yang plus 7 kilo atau 8 kilo itu nggak usah dibahas lah. Karena kalau kita membawa kan, hampir semuanya 7 atau 8 kilo yang kita bawa. Kalau yang dititipin bagasi itu, peraturannya berbeda-beda. Jadi, kalian harus hati-hati di yang bagasi yang dititipin, oke. Kemudian ada pesawat Garuda Indonesia, pastinya 40 kilo kalau dari bandara Arab Saudi. Tapi lebih baiknya dipisah aja, karena keberatan plus khawatir nanti koper kalian rusak. Kemudian yang terakhir ada pesawat Singapore Airlines, itu 1x30 kilo, oke. Kalian juga bisa nambah kalau mungkin nambah uang, itu pasti, oke. Kemudian ada yang nanya, mas kalau misalkan kita udah sampai bandara, tapi bagasi kita kelebihan, terus bayarnya berapa, oke. Saya pernah di bandara Jeddah itu, per kilonya 100 real, ada yang 150 real. Tapi, semuanya nego sih. Jadi, kalau kalian nih, udah terlanjur di packing semua dan barangnya penting-penting semua, udah nyampe bandara ternyata overload. Kalian bisa minta tolong ke petugas di bandara yang biasain bawa bagasi-bagasi tuh, yang bawa troli. Atau kalian bisa minta tolong ke petugas check-innya, minta nego aja. Jadi, misalkan, wah ini kalau kelebih 10 kilo nih, misalkan 10 kilo, per kilonya 100 nih. Berarti kan seribu tuh, kalian bisa nego, ah tolong dong gitu. Intinya minta tolong aja, ini barang penting, uangku nggak terlalu banyak, tolong dibantu, ini berapa kilo kasih diskon. Intinya gitu aja sih. Jadi, kalau ditanya, berapa sih biayanya kalau kita kelebihan bagasi, misalkan per kilonya berapa. Jadi, sebenarnya sudah ada aturan tertulisnya, tapi kita masih bisa nego, oke. Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Buat teman-teman, semuanya pelaku perjalanan internasional, salah satunya adalah TKW. Jadi, buat teman-teman yang pengen cuti, kalian bisa tahu nih berapa bagasi. Karena banyak banget, khususnya ibu-ibu yang nanya ke saya, Mas, pesawat saya ini bagasinya berapa? Di kertas nggak ada tulisannya, gitu. Jadi, kadang itu bos beli tiket, tapi nggak ditanyain detailnya, gitu loh. Kasian juga, kan. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Sub indo by broth3rmax